Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Bu, ini mau ngirim Bu ya? Iya Oh gitu Apa namanya ini Bu? Kentang Mustafa Kentang Mustafa Iya Bu, ini kemarin kan kita sudah lihat Bu ya Yang kecil ini harganya berapa Bu ya? Rp12.500 Oh ini Rp12.500 Yang besar? Rp25.000 Rp25.000 ya Ini mau dikirim kemana ini Bu? Ke itu aja, ke yang pada mesen Oh yang pesenan berarti ya ini mau ya Udah semua ada pesen berarti ya Iya Lumayan teman-teman ya Bahan untuk lauk makan ya Jadi daripada repot-repot kita Nggak ada lauk ya Cukup dengan ini Dan ini awet lagi ya Awet kena proses pengepaktannya pun Dari pengolahannya pun memang digoreng kering Bumbunya pun digoreng Di sangrai kering gitu ya Jadi nggak bakal basi teman-teman ya Nggak usah khawatir gitu Ini masih awet Jadi kita punya stok seperti ini di rumah Cukup dengan nasi Udah enak dah Atau misalnya kita mau jalan-jalan ya Mau piknik kita Cukup membawa ini dengan lauk-lauk yang lain Sudah cukup ya Jadi enak Sangat praktis sekali Enak rasanya Dijamin deh Pokoknya nggak bakal kecewa Makan beginian ya Oke Teman-teman ya Kalau nggak percaya Silahkan datang ke sini ya Coba langsung di sini gitu ya Teman-teman Tolong di subscribe ya Ada tulisan merah Diklik ya Dan loncengnya Jangan lupa di klik Supaya teman-teman Nggak ketinggalan Dengan channel saya Imron Se Imron Se Terima kasih Channel Imron Se Ui Ini apa bu Dari kentang bu ya Iya Udah diirsi-irsi ini ya Udah Jadi prosesnya Ini di apa Direndam dulu Direndam pakai air Pakai air Berapa lama bu ini bu Ya Satu jam lah Oh satu jam Oh maksudnya Direndam air ini Fungsinya buat Buat ngilangin sabunya Ngilangin sabunya Ya Lendirnya Mungkin ada lendirnya itu ya bu ya Oh iya Buat membuat Mustoppa Mustoppa ya Iya Mustoppa Nah jadi ini ya teman-teman ya Yang Direndam tadi Diangkat Lalu ditiriskan Sebelum digoreng Jadi harus melalui proses Ditiriskan dulu Supaya tidak mengandung air ya Jadi ketika digoreng Minyaknya itu Penggorengannya Tidak ada air ya Dan lebih Mudah kering ya Kalau tanpa air ya Teman-teman Ini Proses penggorengan ya Jadi kentang tadi Yang sudah direndam Kemudian dikiriskan Langsung digoreng Seperti ini ya Ini proses penggorengannya Ini bumbunya ya Ada bawang putih Bawang merah Semiri Daun salam Dan cabai ya Kemudian ini Bumbunya Gula pasir Dan garam ya Nah ini sambelnya ya Jadi sudah jadi Bumbunya seperti ini Nanti setelah ini Kita akan melihat Cara Mencampurkan bumbu Dengan Si mustapanya Tadi gitu ya Jadi teman-teman Bumbu tadi ya Bumbu tadi Digongseng Seperti ini ya Jadi ditumis Ini tandanya apa ini ibu Kalau sudah siap Tandanya apa ini Bumbunya ibu ini Udah wangi Udah warnanya kemerah-merah gitu ya Udah wangi Merah-merah Itu apa tadi ibu Yang itu apa nih Ini kemiri tadi ya Oh bumbunya kemiri Kemiri Bawang putih Bawang putih Bawang merah Bawang merah Gula Garam ya Ya belum dimasukin Terus sambelnya Tadi ya Cabai yang tadi Cabai-cabai Nya tadi dimasukkan Nah ini sampai Matang ya Nah tadi Dari bumbu tadi Bumbu tadi Bumbu tadi Bumbu yang dimasukkan ya Jadi nanti setelah ini matang Ini langsung dimasukkan Iya Bumbu yang sudah Mulai matang ya Nah seperti ini Sampai matang Jadi fungsinya Supaya tidak Basi ya Supaya bisa lebih kering Dan lebih awet Tahan lama Nah ya Nah ya Jadi Mustofa yang sudah Digoreng kering tadi Langsung dimasukkan Kedalam Bumbu ya Bumbu yang diaduk Sampai rata Setelah ini Gimana bu Langsung ditunggu dulu Biar kering Biar dingin ya Jadi ditunggu Biar dingin Langsung Dimasukkan ke dalam Plastik Pengepakan Itu ya Ibu bikin berapa Berapa kilo Kentangnya Sekali bikin Kalau bikin Biasanya 10 kilo 10 kilo Kentang ya Ini cuma 3 ini Oh ini 3 kilo ini Oh iya Ya teman-teman Ini ukuran 3 kilo kentang ya Jadinya seperti ini ya Jadi diaduk Sampai rasa Kemudian Dibiarkan dulu Supaya dingin Nanti Setelah dingin Baru dilakukan Pengepakan Dimasukkan ke dalam Plastik Jadi teman-teman ya Seperti ini ya Yang sudah jadi ya Jadi yang sudah Siap dikemas Cuma kita menunggu Dingin dulu ya Kalau sudah dingin Baru kita kemas Nah Saya Mau mencoba dulu ya Teman-teman ya Jadi Supaya Saya tidak penasaran Benar enggak gitu ya Tuh Bismillahirrahmanirrahim ya Enak bener ya Jadi ini Untuk Cemilan kita sambil nonton TV Sambil apa Juga enak Untuk lauk makan Juga enak Ya Karena rasanya gurih Lezat ya Ya seperti kentang Kita akan mengandung Vitein Ya mengandung vitamin Jadi banyak kandungan Nah yang ada di kentang ya Jadi ini Rasanya Untuk cemilan Juga enak Dan untuk lauk makan Juga enak ya Jadi ada pedasnya Ada asinnya Ada manisnya ya Terasa semuanya Lengkap ada di sini Jadi kalau kita makan Rasanya Enggak membosankan Makan gitu ya Seperti makanan Apa snack aja Itu ya Tapi ketika Dikampur dengan nasi Juga Terasa juga Dikmatnya Jadi kalau misalnya Teman-teman Enggak ada lauk Ya cukup dengan Ini saja Dikasih nasi Ya udah Udah cukup Enak sekali Rasanya ya Udah cukup Enak ya Ini lagi ngapain ini Bu Ngepakin ini Pak Oh Lagi ngepakin ya Jadi ada dua macem ya Berarti ya Pakannya ya Iya Nah kalau yang Pakan kecil ini berapa Bu 12.500 Ini 12.500 ya Teman-teman ya Jadi satu ini Ini kira-kira berapa ya Bu Ada Satu on Lebih Satu on lebih ya 12.500 ya Sementara yang ini Pakan besar ya Iya ini 1.4 Oh ini 1.4 kilo ini Berapa ini 25.000 ya Jadi ini Yang kecil 12.500 Pak yang besar Yang 1.4 kilo Itu 25.000 ya Cukup Lumayan teman-teman ya Bahan Untuk lauk makan ya Jadi Daripada repot-repot Kita Nggak ada lauk ya Cukup dengan ini Dan ini Awet lagi ya Awet Kenap proses Pengepatannya pun Dari pengolahannya Bumbunya pun Memang digoreng kering Bumbunya pun Digoreng Di sangrai Kering gitu ya Jadi Nggak bakal masih Teman-teman ya Nggak usah khawatir gitu Ini masih awet Jadi kita punya Stok seperti ini Di rumah Cukup dengan nasi Udah enak dah Atau misalnya Kita mau jalan-jalan Mau piknik Kita cukup Membawa ini Dengan lauk-lauk yang lain Sudah cukup Jadi enak Sangat praktis Sekali Enak rasanya Dijamin deh Pokoknya Nggak bakal kecewa Makan beginian Oke Teman-teman ya Kalau nggak percaya Silahkan datang ke sini Coba langsung Di sini Ini bisa Didapatkan langsung Nanti di sini Juga boleh Mau Pesanan juga boleh Ini Biasanya juga Untuk acara hajatan Untuk lauk hajatan Ataupun ada acara arisan Atau ada pengajian Pengajian ibu-ibu Boleh dah Ini masukkan Di dalam nasi kotak Sangat-sangat Cocok sekali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton